Pasca kecelakaan lalu lintas di kawasan Muara Rapak yang melibatkan truk kontener dengan sepeda motor, Dinas Perhubungan bersama instansi terkait melakukan evaluasi di lokasi tersebut. Hasilnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Aduar Skenda Putra, menyebut, jika kawasan ini sudah tidak layak bagi kendaraan dengan tonasi berat atau besar. Terlebih jika ada truk yang masuk ke Balikpapan melalui jalan tol tidak terdeteksi di jembatan timbang, sehingga perlu ada razia bersama instansi untuk menjaga kejadian ini terus berulang. Memang seharusnya kita pembatasan, jadi kendaraan besar itu sudah masuk terminal bongkar muat, baru kendaraan kecil sudah tidak layak jalan kita ini, karena tidak bisa dibesarkan. Kami punya terminal bongkar muat itu permasalahannya dianggara. Kalau besar, nanti tidak bisa bayar bagi sekolah. Sementara truknya khas baru selesai dipindahkan dari lokasi kejadian pada Kamis pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian tengah. Di sekian hampir dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.